Halo teman-teman, balik lagi dengan aku SMTech, kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team Kali ini kita bahas update-an teman-teman hari ini ya mini Dream Fest, sebelum Dream Fest teman-teman Dream Fest nya bakal dongol nanti di tanggal 30 ya akhir bulan Ya kita lihat ini ada Shinggo Awi sesuai jadwal, jadwal apa namanya yang dapet Hidden Ability Evolution Ya jadi bulan ini Shinggo Awi, kalau nggak salah bulan depan itu nanti si siapa namanya Mitsugi Ya Mitsugi Defender DF, yang warna hijau, yang Defender, habis itu selanjutnya Napoleon, ya Napoleon Melah Oke kita lihat ini Stamina Killer berubah teman-teman, jadi 30% Ya terus solid, super solid S type Japan, 15 Skill tetap sama, ya status naik dikit teman-teman Status naik dikit, nah terus ada bond, ya bondnya 3 skill type Asian player Ya jadi bisa pemain Jepang aja, atau nggak campuran pemain Asia, bisa Jadi 1,5% lumayan, ya nggak kecil-kecil amat lah ya, lumayan lah ya Terus skill block cancel, seperti biasa pemain Dream Fest, terus recover 50% Terus indomitable, ya indomitable ini, apa namanya indomitable ini kok gambarnya kayak begini ya teman-teman ya Ya ini kayaknya beda, mungkin kalau yang indomitable skill biasa, mungkin di skill biasa tuh gambarnya kayak orang lari ya Tapi ini gambarnya bola ya Ya kita lihat ini indomitable itu yang namanya skill Kalau kita kalah matchup, itu statusnya naik Nah ini naiknya 25% teman-teman, jadi pas banget sama yang namanya recover Jadi kalau matchup kita kalahin dulu, ya nanti 50% dikejar lagi, baru matchup lagi itu baru plus 25% Ya plus 25%, cuman nggak tahu nih hitungannya dia bisa sekali, apa dua kali tiga kali terus-terusan gitu ya Kayaknya sih kalau gue bilang sih cuma sekali ya teman-teman ya Nanti kalau udah gitu ya udah reset, udah reset ya apa namanya balik lagi ya Cuman kayaknya sih plus 25% ini kayaknya udah cukup buat ngambil teman-teman dari yang file, dari yang gagal, naik atau nggak intercept Jadi bisa kena ya 25% itu gede banget, jadi oke Oke ini ada jito juga ya, jito junior yuk Sama espadas, espadasnya belum dapet HA ya Oke kita lihat yang lain teman-teman, ini ada update yang namanya World Challenge ya, World Challenge ya, ini ada Tamotsu Ide Ya ini apa namanya, emblem untuk misalkan teman-teman nggak punya pemain untuk di boundary break Nah ini bisa jadi alternatif semacam kata giri ya, semacam kata giri, jadi bisa nambah satu Dan kayaknya ini bakal ke depan ini bakal jadi barang yang langka Ya yang mahal, nilainya tinggi Kayak kata gaya apa namanya, kayak removal ya, removal ticket ya Ya ini apa namanya, sekedar hadiah-hadiahnya Dan kita lihat nanti di tampilannya, World Challenge itu seperti apa Login bonus sama Dream Championship Dream Championship 2020, online qualifier ini Ya yang kali ini online qualifier aja teman-teman Ya nanti gue bakal coba ada di video untuk main Dream Championship Ya matchnya, jadi kita lihat dulu tampilannya seperti apa Oke Butuh 3 kali menang aja untuk lanjut ke ronde kedua Nanti ronde keduanya itu bakal kalau nggak salah 10 atau 20 match ya Hadiahnya banyak Jadi teman-teman kalau bisa dimainin Dan ini pasti nggak mudah teman-teman Karena pasti didominasi sama tim-tim Rising Sun ya Karena sekarang metanya Rising Sun Terus ada challenge road ya, jangan lupa challenge roadnya dimainin teman-teman Nah ini ya, untuk awal ini Untuk awal ini baru 5 aja Mungkin ke depannya nanti bakal ada Belanda ya kan Ada Belanda Bisa ada nanti apa namanya Siapa ya Argentina Ya kan banyak yang belum ini ya Jadi ini untuk pembuka aja Jadi tiap Apa namanya Tiap match itu Tiap negara ini dia beda-beda Ketentuan Ya kan Kayaknya sih pemain belum Kayaknya pemain nggak ngaruh ya Bisa siapa aja kayaknya ya Tapi dia ada Ada ini seperti Asia Qualifier player Stamina konsum minus 10% Jadi Kalau mau pakai pemain Asia Qualifier itu minus 10% stamina Nah jadi lebih irit Ya cuman terserah kayaknya mau pakai apa enggak Kalau gue bilang sih pakai yang tim terkuat teman-teman aja Kalau yang ini Jepang Junior Youth Kayaknya stamina semua ya Belum ada yang Yang susah-susah ya Belum ada kayaknya ini sih masih gampang Sengaja kayaknya untuk Biar familiar dulu nih Biar pada familiar dulu Ya yang namanya mode World Challenge ini Nanti kalau udah kedepan mungkin baru ditingkatin Ada requirement khusus Jadi kayak Salju atau apa gitu-gitu ya Kayak Kayak rate skenario aja teman-teman ya Kayak jaman dulu ya Oke nanti kita Bisa bikin di video khusus Oke contoh-contoh dari World Challenge Kita kelarin teman-teman Terus Yang namanya Liga ini ya teman-teman Jadi katanya banyak yang komplain Ya karena susah Memang ya Memang susah teman-teman Dan Apa ya Gue sedikit kasih gambaran teman-teman Kayaknya Kalau teman-teman di B2 Atau B3 gitu ya Kayaknya nggak ngaruh ya Kalau melaju ya melaju ya Kayak begini ya Kayak gue tadinya di C1 Dari C1 langsung naik jadi B1 Nah B1 mungkin nanti naik A1 ya Jadi lumayan hadiahnya teman-teman Ya memang Memang lawannya juga susah-susah nih Contohnya nih kayak gue nih ya Ini susah-susah semua Sejuta semua Gue dari awal Musuhnya udah begini semua teman-teman Ya sejuta memang Sejuta semua Memang kalau kita nggak bisa Lawan ya Apalagi keepernya semua yang namanya Genzo Yang warna biru Zizo itu Waduh ampun banget ya Kayaknya Seri aja udah bagus Ya Seri aja udah bagus Terus Oke terus Di shop ada update Ada update Ya buat teman-teman mungkin yang Pengen Blackball Terus ada dreamball pad ini Cukup oke ya Kalau gue bilang ya Cukup oke ini Eh yang ini juga ada Ya jadi kalau yang ini bedanya Ke arah physical ya Physical defense ya Kalau yang tadi attack ya Ya ini lumayan teman-teman Daripada untuk nambahin dreamball Dan ada 50 diskon 50 dreamball 200 se Berapa 250 ribu ya Jangan lupa itu diambil Dan belum ada update Lagi teman-teman untuk dream festivalnya Ya belum ada update lagi Untuk dream festivalnya Kelihatannya Dream festivalnya Apa ya gue prediksi Siapa ya Memain club kali ya Memain club ya Terakhir itu Genzo ya Apa jangan-jangan Jadi Ditambah lagi keeper ya Keeper baru lagi mungkin Tapi kayaknya nggak mungkin ya Kalau gue bilang teman-teman ya Kayaknya mungkin untuk keeper Versi 2 Mungkin apa namanya Ken Atau nggak siapa namanya Ken Versi 2 Atau nggak es pada versi 2 Es pada kayaknya nggak mungkin ya Muller juga Kayaknya nggak mungkin Mungkin Ken ya Itu kayaknya Bakal nongol Mungkin bulan depannya lagi Mungkin teman-teman Bulan depannya lagi Karena yang Yang bulan ini Kayaknya di skip dulu Untuk pemain biasa ya Kayaknya untuk pemain biasa dulu Ya Ya dan banner-banner Yang ada sekarang pun Banner-banner lama teman-teman Ya dan lucunya Ini ya Ya jadi teman-teman Ini jangan salah Ini bukan Mario Gote yang merah Ya mungkin kalau Mario Gote yang merah Mungkin sedikit lebih menarik Ini Mario Gote yang biasa teman-teman Debut transfer ya Jadi Jangan digaca Ini wajib sekali Jangan digaca teman-teman Karena Apa ya Ini rugi banget Karena bisa dapet Dimanapun Mario Gote ini Dari gaca Biasa Dari debut biasa Dari SSR tiket Jadi Jangan Digaca Ya mending kita gacanya Nanti di Dream Festival aja ya Kelihatannya Michael mungkin Bisa di up Ya kalau Michael bisa di up Mungkin gua bisa gaca Oke Sekian aja videonya teman-teman Update kali ini Jangan lupa subscribe Kalau teman-teman punya masukan teman-teman Boleh tulis di kolom komentar Sampai ketemu Di next video